Gerhana Matahari Total akan terlihat di sejumlah daerah Indonesia. Fenomena langka ini terakhir terjadi di bulan Juni 33 tahun silam. Berikut kilas balik peristiwa yang dirasakan seorang reporter televisi yang melakukan siaran langsung Gerhana Matahari Total di Tuban pada tahun 1983. Fenomena siang hari menjadi gelap seperti malam hari inilah yang akan terlihat pada saat Gerhana Matahari Total berlangsung. Saat di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu titik. Saat bayangan bulan 100% ada di bumi. Di tahun 1983 silam, fenomena ini disaksikan Nus Tawan Kota. Seorang reporter televisi yang saat itu melaporkan langsung dari kawasan Tanjung Kodok, Tuban. Televisi Republik Indonesia saat itu menjadi satu-satunya stasiun TV yang menyiarkan secara langsung proses Gerhana Matahari selama dua jam. Pria yang akrab di Sapa Bung Nus itu melakukan persiapan matang selama dua minggu sebelum Gerhana di lokasi peliputan. Karena waktu itu ada himbawan dari pemerintah bahwa jangan melihat matahari secara langsung, maka kita berada di bawah sebuah payung dengan sebuah pesawat televisi yang saya dilengkapi dengan mikrofon dan headphone. Pada saat itu banyak-banyak tulis yang datang untuk melihat dan bagaimana sampai matahari itu kembali muncul. Itu kalau tidak salah sampai dua jam barangkali waktu itu ya. Pemerintah saat itu menghimbau masyarakat agar tidak keluar rumah saat Gerhana. Meski saat itu sepanjang Pulau Jawa menjadi titik ideal melihat fenomena Gerhana Matahari. Kekhawatiran adanya kerusakan mata membuat banyak warga menyesali tak bisa melihat langsung Gerhana Matahari. Fenomena melihat alam sendiri kalau itu memang tidak berbahaya dibandingkan dengan melalui media. Menurut saya itu ada sebuah kehilangan emosional ketika citizen ini tidak bisa menikmati itu sebagai sebuah gejala alam yang luar biasa. Gerhana Matahari sebenarnya merupakan proses alam yang tak perlu ditakuti. Namun kita perlu berhati-hati, terutama sebelum dan sesudah matahari tertutup bulan. Saat itulah paparan sinar matahari akan sangat tinggi dan berpotensi merusak retina mata. Kalau lama-lama kita melihat mata telanjang seperti itu, terus-menerus continue ya. Mata kita juga akan menimbulkan kerusakan. Kerusakan dari retina mata kita. Karena matahari kita itu kan punya kapasitas terbatas untuk menyerap cahaya. Apalagi matahari itu pada saat lepas itu kan berbiasa dari gelap langsung terang. Masyarakat dunia pun antusias menunggu momen yang akan berlangsung hanya di belahan bumi Indonesia ini, Rabu 9 Maret mendatang. Tim Liputan, Trans7. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!